Intro Dua buah benda yang identik dengan masa yang sama sebesar 2 kg dimana pada benda A memiliki kecepatan awal sebesar 12 arah I dan 5 arah J dalam satuan meter per second yang menumbuk benda B dalam keadaan diam dimana energi kinetik yang hilang adalah 50% nya yang ditanyakan adalah jika tumbukan ini merupakan jenis tumbukan yang tidak lenting maka benarkah energi kinetik yang hilang sebesar 50% hal yang pertama dilakukan untuk menyelesaikan persoalan ini adalah menghitung resultan dari kecepatan A yaitu VA sama dengan akar dari VA arah I dikuadratkan ditambah dengan VA arah J dikuadratkan maka disubstitusi 12 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat menghasilkan VA sebesar 13 meter per second langkah selanjutnya adalah menggunakan hukum kekekalan momentum yaitu masa A dikali kecepatan A ditambah masa B dikali kecepatan B sama dengan masa A dikali kecepatan akhir A ditambah dengan masa B dikali kecepatan akhir B karena tumbukan tidak lenting sama sekali maka kecepatan akhir A dan B bernilai sama maka rumpusnya menjadi V aksen kemudian karena masa awal B bernilai 0 maka bagian ini bisa dicoret hingga rumpusnya menjadi MA dikali VA sama dengan MA plus MB dikali dengan V aksen maka V aksen sama dengan MA dikali VA dibagi dengan MA ditambah dengan MB selanjutnya disubstitusi nilai-nilai yang diketahui masa A sebesar 2 kg dikali dengan kecepatan A sebagaimana yang dihitung adalah 13 kemudian penjumlahan masanya adalah 2 ditambah dengan 2 didapati V aksennya itu sebesar 6,5 meter per second kemudian menghitung energi kinetik yang hilang dalam persentase yaitu persentase energi kinetik yang hilang yaitu energi kinetik akhir dibagi dengan energi kinetik awal dikali 100% maka sama dengan energi kinetik akhirnya adalah setengah masa A ditambah dengan masa B dikali dengan V aksen kuadrat kemudian energi kinetik awalnya adalah setengah dikali masa A ditambah dengan masa B dengan kecepatan awal yaitu kecepatan A saja karena kecepatan B-nya bernilai 0 nilai yang sama bisa dicoret maka didapati V aksennya yang tadi dihitung adalah 6,5 kuadrat dibagi dengan 13 kuadrat dikali 100% hasil dari perhitungan ini sebesar 25% maka jawaban dari persoalan ini bahwa pernyataan energi kinetik yang hilang adalah 50% bernilai salah karena energi kinetik yang hilang sebesar 25% selamat menikmati